Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kebun berkah yang berbahagia Kali ini channel kebun berkah Berada di desa Dreamland Kabupaten Seram bagian timur Untuk mencoba Mengecek pelaksanaan unit Berjontan sumber daya alam Yang dilakukan oleh kelompok tani Wai Bupi Selamat menikmati Selamat menikmati Selaku pelaksanaan teknis Kesegiatan unit percontohan sumber daya alam Upsah Terus ada ketua kelompoknya Ini nih ketua kelompok Nama siapa Pak? Wung Buton Pak Oh orang Buton Nama siapa Pak? Arman Pak Arman Ini tadi katanya bisa bahasa Jawa Bisa Pak Semua Pak rata-rata bisa Jawa nya mana? Jawa Barat Jawa Barat cuma Jawa Barat Oh Jawa Barat Barudak Sunda Barudak Sunda Pak Arman Jadi ketua kelompoknya ya Pak ya Jadi Ya kita cerita Kalau orang Jawa bilang Ngalor Ngedul Ngalor Ngedul itu Ngalor itu utara Ngedul itu selatas Jadi kita yang ngobrol Satu saja Pak Jiro mau mengenalkan dulu Atau gimana? Mau kesilakan Langsung aja Pak Langsung aja Jadi Ini kan Ada program Tiga tahun ke depan Yang Dilakukan oleh Balai Pengelolaan Berdas dan hutan rindung W.H. Bupatu Merah Namanya Unit percontohan sumber daya alam Sebenarnya itu kan Di dalam model UPSA ini Itu ada perlakuan Nanam Kalau orang Sundanya Melak ya Melak Tangkal Jadi nanam pohon Kebetulan saya ini orang Anu Jawa Tapi Alhamdulillah sudah ngerti Beberapa bahasa daerah lah Termasuk mungkin Maluku lah Sedikit-sedikit ya Jadi kalau UPSA itu ada Nanam pohonnya Pohon itu ya Kayu-kayuan ya Buah-buahan Ada melak Tangkal Pertanian Ya mungkin capai lah Disini ya Sama Jangan Sebenarnya ada juga Perlakuan Cara mengelola Lahan Pak 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 Jiro Cara mengelola Lahan yang baik Biar Biar terjaga Kesuburannya Kadang-kadang kan Para petani ini Dalam mengelola Lahan itu Sak Penai Dewi Seenaknya sendiri Yang penting Tahun ini hasilnya besar Maka Lahan itu Dihantam Dengan perlakuan Yang sebenarnya Ya orang saja Kalau kita Diporsir Pekerjanya Ya cepat mati kan pak ya Lahan juga sama Diporsir Supaya menghasilkan Hasil yang banyak Tapi diporsir Sama artinya Kesuburannya Nanti cepat berkurang Nah untuk Mengurangi Dampak itu Agar Kesuburan tanah itu Terjaga Salah satunya Ada perlakuan Perlakuan pak Sebenarnya Kalau Klereng Ada Sengkedan Ada Apa namanya Kalau sengkedan Disini pak Arman Disini Apa Namanya Gulut-gulut 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 Kalau terus di tanah Diberi Asem PH nya Lama-lama Buruk juga Perlakuan-perlakuan itu Jadi ada Lupa itu Sebenarnya tadi pak Ada Perlakuan Nanamnya Ada perlakuan Pengelolaan Nahannya Ada perlakuan Misalkan Ternaknya Tapi kalau Anggarannya Seberapa Itu Terus Terus Tadi Pak Jiru Ngomong Sama saya Kebetulan kami kan Lagi ngembangin Di gemba itu Tanaman Semusim Bunga matahari Cuman saya tadi Kontak sama Kawan-kawan Di Bogor Mungkin karena Jaringannya yang Bagus ya Belum tersampung Kalau saya sih Mendukung saja Silahkan Apa namanya Dikembangkan Kegiatan-kegiatan Yang Bisa Meningkatkan Pendapatannya Bapak Mungkin pengantar saya Pak Arman Silahkan Diceritakan Ada berapa ini Manfaatnya apa Silahkan Pak Arman Munggu Apanya Apanya Oh Itu ada Gangguan Jangan Kekas turun Jangan terlalu jauh Sudah Terima kasih Pak Mandoyo Pak Mandoyo Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih Bapak yang telah hadir disini Yang memberikan Bantuan Apa nih UPSA ya Ini Ke kelompok Ke Kita Wai Wai Wobi Kelompok Tani Wai Wobi Ya Maksudnya dengan adanya ini Dapat membantu kita Di Maksudnya masyarakat Dreamland Untuk kekembangkan UPSA Disini Jadi saya Sangat berterima kasih Maksudnya Mungkin ke depannya ada yang Maksudnya ada yang ini Mungkin kita Tambah lagi Ininya Maksudnya ada Oh UPSA itu kan 3 tahun pak Oh 3 tahun Setasi ya Maksudnya Tahun besok masih ada Sampai 3 tahun Maksudnya Maksudnya Mungkin ke depannya Seperti tambahan-tambahan yang lain Mungkin bukan Kayu balsa saja Mungkin ada tanaman-tanaman lain Oh gitu Mungkin coklat Seperti Yang kita kembangkan disini kan Coklat Balsa Maksudnya Mungkin sistemnya Mungkin kayak Di Jawa mungkin Tumpang Sari Kalau di Jawa mungkin Begitu Biasanya Ada tanaman umur panjang Ada umur Jadi Maksudnya Yang adanya ini juga Mungkin kelompok-kelompok Maksudnya Di dalam kelompok kita Mungkin Oh gini loh Ini cara Ininya Maksudnya Tanaman Jarak tanamnya Sekian Jadi mungkin Ada pengertian Ini mungkin Teman-teman yang lain Mungkin bisa mengepi Intinya harus ada Bimbingan Ya kemarin kan kita Untuk jarak tanam kan 5x5 Dengan harapan Nanti Di Apa namanya Di Maksudnya ada Selak ya Selak itu nanti Ditanamin tanaman yang Berumur panjang tadi Salah satunya Ya mungkin Sayuran Yang bisa Ya tadi Menambah Menambah Ibaratnya Pendapatan Kira-kira kok Nanamnya balsa itu Kenapa Pak Handroyo Kalau kita kan Biasanya kan Berdasarkan Keinginan kelompok Ya Kira-kira kok Nanamnya balsa itu Kenapa Mungkin kita lihat Prospeknya Maksudnya kita kan dengar Ininya Bahwa Setelah dibangun Fabrik Maksudnya penoletangnya Kan Jadi Ya mungkin Ya Dengan bapak ini Habisnya Yang Pak Jiru Kita Disarankan Untuk Kalau bisa Tanam Balsa Berarti intinya Tidak khawatir Kalau misalkan Paling kalau balsa kan 3-4 tahun ya Sudah Maksudnya harus dipotong Artinya Ketika 3-4 tahun itu Bapak-bapak Mas-mas ini Sudah Tidak Khawatir Kayunya mau dijual Kemana Ya Ya Kalau Kayu Saat ini Kayu balsa kan Tebang di tempat Sekitar 1 juta ya Per meter Per meter Itu jual di tempat Ya mudah-mudahan Pabriknya 3-4 tahun Kedatang Bukan hanya satu Tapi tambah Artinya kan Artinya kan Tidak khawatir lagi Pasarannya Mudah-mudahan Cuman ini Balsa itu punya Penyakit yang Cepat nyebar Namanya Blustein Tapi setelah Ditebang Setelah ditebang Karena mungkin ada Bakteri Atau apa ya Cepat terserang Kayunya Ya harus Itu yang harus Mungkin nanti Tapi disini kan Pak Industrinya kan banyak Pak Udah 6 Oh Udah 6 Udah 6 Kemudian Opennya Udah 3 Disini Diambun Oh Langsung Diopen Disini Kemudian Kalau yang Rata-rata Ijinnya itu kan 10 tahun Pak Ya 10 tahun Dan Kalau Balsa ini kan 10 tahun Ya hitungannya Minimal 2 Prioritas Kemudian Kalau kita Melihat Penyebarannya Untuk Maluku Mungkin disini Yang lebih banyak Mungkin karena Kesesuaian Lahannya Tadi Jaga Pak Jiro kan Pak Gimana Persemaiannya Ada disini Satu Ya kalau Saya prinsipnya Pemerintah Ingin mendekatkan Ke Masyarakat Ingin melayani Masyarakat Silahkan saja Cuman Manti-manti saja Karena Yang UPSA Ini kan Ada biaya Sendiri Ya Jangan sampai Nanti Persemaian Persemaian Kita Yang UPSA Gunain Persemaian Kita Kan Berarti Pak Jiro Korupsi Ya Pak Kalau Disini Pak Biasanya Kalau Produksi Lebih Kalau Misalnya PP itu 50 Biasanya Saya Bikin 100 Kan Untuk Persiapan Bapak Bapak Ini Juga Nggak Semuanya Disini Pak Pengin Tanam Di Lahannya Masih-Masih Nanti Dimatengkan Rencana Pak Jiro Karena Kalau Di Harus ada Persemaian Persemaian Apa namanya Pembantu Tidak Kan Minimal Ada Lahannya Kita Coba Sepertinya Disini Kan Kita Terima Jata Kendirian Dari Mas Sohi Dari Holo Holo Kemudian Administrasi Holo 500 500 Tersebar Di Pulau Buru Ambo 500 Itu Pembangi Yang lain Duren Yang saya Tekankan Kan Pala Sekarang Tahun Ini Kan Saya Pengen Pala Kembali Maluku Harus Dibagi Tapi Alhamdulillah Sekarang Persemaian Laris Kita Kepalaan Terus Makanya Ketika Pak Jiro Pengen Mendirikan Persemaian Disini Saya Sambut Baik Cuma Tadi Lahannya Seperti Apa Jangan Sampai Kita Membuat Persemaian Disini Malah Menyusahkan Disini Pak Persemaian Kan Harus Ada Sumber Airnya Ada Yang Harus Jaga Kita Harus Kita Ini Kan Nanti Kita Jalan Jalan Kayak Pesimain Kalau Untuk Sumber Air Pak Limpa Pak Disini Yang penting Gak Sumber Airnya Sumber Airnya Limpa Tapi Malas Mandi Penunggu Ada Yang lain Lagi Pak Aduh Masukkan Kita Oh Kamu Tadi Pandru Tadi Minta Apa Ada Bantuan Lagi Pak Kalau Kalau Tiga Tahun Ya Tiga Tahun Tadi Pak Yang Maksudnya Kalau Itu Memang Prospeknya Bagus Pak Saya Kira Kalau SBB Bisa Produksi Bagus Saya Kira Disini Bisa Lebih Bagus Disini Kan Apa Ya Soal Lingkungannya Pak Mendukung Pak Baik Dari Tanah Ada Yang lain Pak Nanti Minta Persemuayan Disini Kalau Ada Pesimensi Kan Ibu 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 Bisa Isi Minimal Bisa Jadi Tenaga Kerja Ada Yang lain Pak Ini Kan Saya Bukan Kampanye Lagi Kampanye Kampanye Kemudian Ini Pak Saya Kan Masih Coba Coba Yang Dibilang Ibu Sadia Dulu Untuk Nyambung Pak Memang Pak Susah Tapi Alhamdulillah Ada Ya Oke Diajari Beliau Sudah Ini Pak Bisa Masa Bisa Namanya Siapa Nanang Kata Orang Sunda Juga Istimulah Oh Bener Tapi Udah Bisa Bisa Sudah Coba 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 Ayu Ayu Emang lahirnya Lahirnya Di sana Lahirnya Di Jawa Ini Ini Juga Yang saya Tunggu Banten 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 Malah Bahasa Sunda Plus Bahasa Jawa Campur Aduk Serang Banten ini mana pak? ini ya pak, saya Jawa Barat, Subang oh Subang, Subang murni Sunda kalau pantun serang itu bahasanya dah gadu-gadu gadu-gadu ya ada jawanya, jawanya juga jawa ngokok orangnya juga gadu-gadu nih pak tapi mereka kerja semangat pak yang pak datang kemarin kan hutan ini semua hutan, nanti kesana pak itu tunggaknya diangkat semua ya kalau sudah gak ada apa-apa ya sudah ya, ini udah ketangkep loh kan ada acara idulah eh udah, maulid nabi ya ini yang ketanya mau ini pak mau apa, kasih cerama di masjid mangga tas teraskan apa mas nanai ini bubuknya nih pak, kemarin apa di dalamnya 2 juta setengah bubuknya nih ini kalau ini ya 10 juta pun gak ada ya kasihan kalau 2 juta setengah itu kan ini adalah tanaman palsa yang berusia sekitar 2 bulan tumbuh dengan baik dengan subur mudah-mudahan 3-4 tahun mendatang yang akan bisa dipanen selamat menikmati Hai perkembangan cepat Hai semua pak Hai ada hal ini kan tanam di depan sudah tua kalau itu yang sudah tua lama kemalah justru ini juga beruter mas jangan ini kalau jarak tanam Tiga kali tiga, kalau di isi hukum-hukum yang selain ini bisa dorosnya lebih kecil, karena ini 4 sampai 5 batang segera, ini waktu babat itu kan masih lebih kecil dari ini, masih lebih kecil dari ini waktu babat itu, iya, Pak yang tadi saya sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini kita ketemu lagi di desa apa Pak Cira? Green Blend Hill, luar biasa namanya kenuyokan ini, kebarat-baratan, posisi di Green Blend Hill, di Kabupaten Seram Bagian Barat, kebetulan, Seram Bagian Timur, eh Seram Bagian Timur, mohon maaf, kebetulan hari ini kita di lokasi unit percontohan sumber daya alam, luas kurang lebih sepuluh hektar ya Pak Ciro ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan kelompok taninnya, ini kebetulan baru datang Pak Ciro, beliau pelaksana teknis usahnya, ini di depan Bapak Ibu, ini adalah tanaman balsa, yang ditanam 2 bulan yang lalu, ini sudah besar sekali, terus yang ada yang kecil, ini baru sekitar 2 minggu yang lalu, mudah-mudahan nanti Desember sudah bisa kelihatan, tanamannya apa saja Pak Ciro? Bisa dicerahkan, disini Pak, tanamannya ada 3 jenis ya, ada kakao, ada sengon sama balsa Pak, sengon sama balsa ya, kakao, sengon sama balsa ya, itu kakao ya, itu kakao ya, kelompok taninnya apa Pak? Waiboby Pak, Waiboby, das yang paling besar disini, das Waiboby, nama kelompok taninya Waiboby, ngikutin nama dasnya, oke, nanti kita lanjutkan kan, silahkan Ini berupa saluran pembuangan air atau SPA, yang dibuat oleh kelompok tani Dan ini merupakan tanaman semusim berupa cabai Mudah-mudahan hasilnya bisa luar biasa Dan bisa dipasarkan dengan hasil yang maksimal Jangan lupa ize jahli Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.